Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera bagi kita semua Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan Pimpinan dan anggota DPR yang saya hormati Pak Mahfud beserta jajarannya yang saya banggakan Pertama-tama saya percaya saya harus nyatakan, saya percaya bahwa pada hari ini kita semua memiliki maksud yang baik saya percaya itu Untuk apa? Untuk tujuan kepentingan bangsa dan negara Kita berkumpul di sini untuk tujuan kepentingan bangsa dan negara Tidak ada maksud lain itu keyakinan saya Tidak ada maksud untuk mencari panggung Lebih-lebih lagi Tidak ada yang punya maksud menjatuhkan pihak lain Oleh karena itu penting memang Betapapun kekurangan DPR Pak Mahfud Karena Pak Mahfud pernah di sini Mari kita bahasakan dengan baik Karena di setiap lembaga pasti orang Ada yang baik Ada yang sedang Satu dua ada yang kurang baik Sehingga kalau bicara gebiah-uyah semua Seolah-olah DPR misalnya Bermain di belakang layar Bisa saja itu oknum-oknum tertentu Tapi tentu kami ingin mendapat gambaran Itu bukanlah cerminan dari DPR Khususnya komisi 3 masa kini Pak Mahfud Saya percaya Bapak Tidak suka cari panggung Karena saya kenal Bapak Sekian tahun yang lalu Dulu Ketika kita keliling-keliling ke daerah Mensosialisasikan Empat pilar Dan memang Dulu saya bangga luar biasa Kalau Pak Mahfud bicara masalah kebangsaan Persatuan, kebinekaan Dan karena itu saya pastikan Hari ini pun Pak Mahfud Tidak akan cari panggung Tidak juga ingin Menjatuhkan pihak lain Tapi apa boleh buat Ini nasib baik Apa kecerdasan Pak Mahfud Bisik-bisik di luar Tadi saya dengar Wah Pak Mahfud hari ini Dapat panggung yang luar biasa katanya Ya kalau memang begitu Ini masalah politik Apa boleh buat Pak Mahfud Saya mengenal Bapak Sekian belas tahun yang lalu Dulu Dulu Dan memang pada waktu itu Saya terpukau banget gitu Dan sampai hari ini Belum ada nilai-nilai yang Di mata saya Di hati saya itu luntur Di diri Pak Mahfud Hanya saja hari ini Saya harus Memaksakan Memberanikan diri Sebagai anggota DPR Karena ini ada aspirasi Pak Mungkin aspirasi yang saya Sampaikan lebih banyak ke Bapak Walaupun aspirasi ini Tidak terlalu Menukik pada masalah Yang sekian triliun itu Karena kami dari partai pemerintah Pak Kami mendapat masukan dari berbagai daerah Kok begitu situasi Mohon maaf mereka sebut gaduh Pak Kalaupun Kita belum sampai pada terminologi itu Mereka mengatakan Kok ada kegaduhan Tolong sampaikan aspirasi kita Usus kemana Kepada Pak Mahfud Dan aspirasi ini disampaikan Kepada Pak Mahfud Tidak ada maksud Mengurangi rasa hormat Dan Ketinggian penghargaan kita Pada Pak Mahfud Pak boleh saya sampaikan ini Aspirasi ini ya Pak ya Bapak orang yang demokratis Pak Progmah Fudini Sebagai ketua komite TPPU Kami memahami Kami memahami Bahwa Disitu Bapak harus menekankan Keterbukaan Dan keterbukaan Tidak adalah Gaya Yang tersendiri Dari Pak Prog Untuk apa? Untuk memberi kesan Bahwa pemerintah Tidak menutup-nutupi Upaya penegakan hukum Maupun pemerintahan Terhadap pelanggaran-pelanggaran hukum Yang terjadi Terutama di Kementerian Keuangan Yang notabene adalah Kementerian yang sangat Bertanggung jawab Dengan kondisi penerimaan Keuangan negara Ini positif Pak Keterbukaan seperti ini Sangat positif Akan tetapi Pak Ini jangan ditanggapi salah Karena ini juga Masukan sebagai Kecintaan pada Bapak Rasa sayang pada Bapak Memang Kita perlu Secara bijak Pak Kita perlu Dengan sabar Dalam menyampaikan Informasi-informasi Kepada publik Terutama Dengan memperhatikan Batasan-batasan Yang diatur Dalam ketentuan Perundang-undangan Penting sekali Kalau sudah ada Pembatasan Dalam peraturan Perundang-undangan Kita mesti Taati itu Kita mesti Hargai itu Karena produk Perundang-undang Adalah mengikat kita semua Pak Maupun Kami Kita semua Perlu berhati-hati Agar tidak menilukan Persoalan hukum baru Dan justru Yang melanggar Hak-hak yang diatur Dalam konstitusi Dan prinsip Equality Before the law Ini jangan sampai terlanggar Pertama yang diatur oleh Konstitusi secara jelas Pak Maupun Dengan menghargai Paparan Bapak yang Baru Bapak sampaikan Mengenai pandangan-pandangan Yang berkaitan dengan Berbagai peraturan Yang akan Saya sebutkan Pada bagian berikut Lalu kami Punya pandangan Yang kami petik Dari aspirasi masyarakat Dimana Pernyataan Prok Maupun Sebenarnya Saya yakini Sekali lagi Itu sangat baik Dan pernyataan Pak Maupun Ini Prok Maupun Ini kan Merespon Kebutuhan masyarakat Tentang apa Tentang informasi Maupun Kebutuhan lembaga Untuk melakukan Reformasi Pak Maupun Kami pasti Tidak akan Menggurui Bapak Orang Bapak Guru besar Pasti kami Tidak ingin Menggurui Juga tidak Mengajari Ikan menyelam Akan Tetapi Boleh Bolehlah Saya Mengingatkan Batasan Batasan Yang diatur Setidaknya Di dalam Tiga ketentuan Yang saya Kutip Di bawah ini Sekali lagi Saya tidak ingin Menggurui Bapak Tidak ingin Mengajari Tapi Tapi sebagai Manusia Biasa Mari kita Saling Mengingatkan Apa yang Perlu kami Ingatkan Seperti Misalnya Ketentuan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan TPPU Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan Dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik Dalam Aturan Tersebut Terdapat Batasan Dalam Aturan Tersebut Terdapat Batasan Selain Terdapat Batasan Ada Pengecualian Pengecualian Apa Terhadap Beberapa Informasi Yang Disampaikan Ke Publik Terhadap Beberapa Informasi Yang Disampaikan Ke Publik Saya Pribadi Memahami Sekali lagi Ini Pemahaman Saya Pribadi Bahwa Filosofi Undang-Undang Tersebut Yang Mengatur Mengenai Hak Warga Negara Di Muka Hukum Yang Dilindungi Oleh Konstitusi Mohon Mendapat Perhatian Yang Serius Saya Ulangi Mengenai Hak Warga Negara Di Muka Hukum Yang Dilindungi Konstitusi Mari Kita Hargai Bersama Sama Hak Warga Negara Di Muka Umum Sepertinya Kita Sering Lihat Dalam Undang-Undang Dasar Sering Kita Lihat Di Berbagai Media Sehingga Menjadi Hal Yang Biasa Tapi Kali Ini Saya Mengatakan Hak Warga Negara Di Muka Hukum Yang Harus Dilindungi Sesuatu Yang Serius Maknanya Dalam Maknanya Tidak Perlu Saya Jelaskan Pak Pro Pasti Sudah Menangkap Maksudnya Memang Tidak Mungkin Pak Pro Memiliki Maksud Untuk Meniadakan Hak Warga Negara Di Muka Hukum Tapi Bagaimana Agar Pernyataan Pak Pro Tidak Bisa Ditafsirkan Sekecil Apapun Ke Arah Itu Itu Maksudnya Itu Maksudnya Aspirasi Aspirasi Dari Partai Yang Kebetulan Kami Pendukung Pemerintah Oleh Karena Itu Saya Berharap Agar Pernyataan Oleh Seluruh Pejabat Publik Pernyataan Masyarakat Pernyataan Kami Terutama Pejabat Publik Di Kedepatnya Dapat Saling Menghormati Kami Menghormati Pak Mapud Polutan TPP UU Pak Mapud Pastilah Harus Menghormati DPR Menghormati Komisi Tiga Lagipula Harus Menjaga Keharmonisan Antar Lembaga Mari kita Pastikan Diantara Kita Tidak Perlu Atas Nama Rakyat Atas Nama Masyarakat Atau Atas Nama Lembaga Memberikan Pernyataan Pernyataan Yang Justru Kontraproduktif Dan Bisa Berpeluang Menimbulkan Kegaduhan Seolah-olah Ditafsirkan Mencari Panggung Padahal Kita sudah Sepakati Tidak ada Yang Mencari Panggung Di forum Ini Yang terakhir Yang ingin Saya katakan Adalah Saya Berterima kasih Pada Pak Prok Sebagai Ketua Komite TPPU Atas Penyampaian Terkait Dengan Transaksi Janggal Dan Indikasi Terjadinya Tindak Pidana Pencucian Uang Ini Bisa Kita Lihat Dalam Paparan Pak Prok Tentang Hasil Kesepakatan Tindak Lanjut Di Apa Itu Sehingga Kami Tekankan Sekali Lagi Transaksi Janggal Dan Indikasi Terjadinya Tindak Pidana Penyukian Uang Secara Lebih Jelas Dan Konprehensif Sebagai Bentuk Konkret Komitmen Kita Bersama Pada Bangsa Dan Negara Serta Masyarakat Untuk Itu Dalam Forum Ini Saya Meminta Kepada Komite TPPU Sesuai Dengan Tugas Dan Fungsinya Ini Sesuai Dengan Tugas Yang Fungsinya Untuk Apa Untuk Dapat Mengkoordinasikan Kembali Mengkoordinasikan Kembali Dengan Aparat Penegak Hukum Dalam Hal Ini Polri Kejaksaan KPK Maupun Penyidik Di Kementerian Keuangan Sekali Lagi Penyidik Di Kementerian Keuangan Agar Apa Agar Transaksi Janggal Dan Indikasi Terjadinya Tidak Pindana Penyidikan Uang Dapat Segera Ditindak Lanjuti Sesuai Dengan Ketuntuan Pelatuan Pundang Undangan Sehingga Dapat Membantu Dalam Upaya Reformasi Hukum Dan Mendukung Optimalisasi Pendapatan Atau Penelimaan Negara Saya Rasa Itu Saja Yang Bisa Saya Sampaikan Sekali Lagi Kalau Saya Simpulkan Itulah Bukti Rasa Sayang Saya Pada Pak Maupun Dan Kawan Kawan Itulah Rasa Sayang Dan Kesetiaan Kita Pada Integritas Pribadi Pak Maupun Yang Saya Kenal Selama Ini Bukan Saja Dulu Tapi Selama Ini Terima Kasih Sampai Sekarang Pak Santoso Terima Kasih Sudah Nonton Jangan Lupa Like Subscribe Dan Share Ya